Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton John Ormondroid, sang negosiator Terpaksa bekerja untuk menangani situasi tersebut Karena Michael memaksa untuk berbicara dengan kepolisian pria saat itu John memutuskan untuk datang ke pusat komunikasi Tempat di mana Michael menelpon kepolisian pusat Sesampainya di sana, John langsung berbicara dengan Michael Michael dan John bercakap-cakap Meski Michael sering mengganti subjeknya dalam waktu yang cepat Sepertinya Michael sendiri sedang gugup Terutama ketika ia tahu bahwa ia dikerumuni oleh polisi John pun berusaha mengajak Michael bekerja sama Dan meminta Michael untuk menaruh senjata dan keluar dari TKP Tentu Michael menolak Karena di luar gedung tersebut Ada banyak polisi berkerumunan Michael pun bertindak semakin agresif Bahkan mengancam wanita yang ia sandera Mendengar cara Michael bercakap-cakap dan merespon John langsung menduga bahwa Michael sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan Tiba-tiba Michael memberikan teleponnya kepada Lindsay Wanita yang ia sandera Lindsay pun menceritakan bahwa Michael adalah mantan kekasihnya Lindsay juga menceritakan bahwa Ia diancam akan dibunuh oleh Michael Setelah itu Michael akan membunuh dirinya sendiri Setelah 2 jam berbicara Telepon yang digunakan Michael kehabisan baterai dan mati Situasi menjadi kritis Karena tidak hanya polisi kehilangan komunikasi dengan penyandera Tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menenangkannya Selain itu mereka harus mencari cara lain untuk menyelamatkan korban Dan polisi yang terjebak di dalam Kit akhirnya menyuruh tim gawat darurat untuk masuk ke dalam gedung tersebut Dan menyelamatkan Lindsay serta polisi yang terjebak Di sana, tim gawat darurat tidak menemukan adanya perlawanan Semuanya tenang dan tidak ada suara tembakan Dalam waktu yang sama, John menyusul ke TKP Dan berada di bawah gedung tersebut bersama kerumunan polisi lainnya Untungnya, John telah menginstruksikan Lindsay apa yang harus ia lakukan ketika sambungan telepon terputus Yaitu mencari alat komunikasi lain Lindsay pun menemukan sebuah telepon milik klien yang sebelumnya berada di sana Setelah itu Lindsay memberikan telepon tersebut dan situasi mulai mendingin John dan Michael mulai bernegosiasi melalui telepon John meminta Michael untuk melepaskan Lindsay Tanpa disangka-sangka, Michael bersedia untuk melepaskan Lindsay tanpa imbalan apapun Lindsay pun dilepaskan dan langsung diamankan oleh polisi Saat itu, polisi tidak ingin menggerbek ruangan yang dipakai oleh Michael Untuk mencegah siapapun terluka, termasuk Michael sendiri Lindsay pun dibawa polisi untuk menggali informasi mengenai Michael Lindsay bercerita bahwa ia pernah menjalin hubungan dengan Michael Sekitar tiga minggu sebelum kejadian tersebut Ia juga mengakui bahwa ia melanggar salah satu aturan penting sebagai tukang pijat Yaitu jatuh cinta kepada kliennya sendiri Mereka mulai berpacaran Michael mulai sering mengunjungi Lindsay di rumahnya Dalam hubungan tersebut, Lindsay mengaku bahwa ia mampu membaca garis tangan Michael pun menyodorkan tangannya dan meminta Lindsay untuk membacanya Lindsay berkata bahwa Michael terlibat dengan sesuatu yang memiliki koneksi dengan bank Michael langsung berubah dan mulai marah pada Lindsay Sejak saat itu, Lindsay mulai takut dengan kekasih barunya Berhari-hari telah berlalu dan Michael semakin kasar pada Lindsay Michael diketahui mengkonsumsi obat-obatan dan mulai mengancam Lindsay Michael bahkan mulai membuat adegan di mana mereka berpura-pura menjadi perampok dan Lindsay menjadi sandera Namun hal ini nampak nyata bagi Lindsay Sehingga ia menjadi semakin takut pada Michael Lindsay akhirnya tidak tahan dan memutuskan hubungannya dengan Michael Ketika polisi menginterogasi Lindsay, John sedang bercakap-cakap dengan Michael Dalam percakapan tersebut, Michael mengakui bahwa dirinya adalah seorang perampok selama tujuh tahun Ia juga menceritakan perjalanannya sebagai perampok Ia memulai karirnya sebagai perampok tanpa senjata Lalu mulai menggunakan senjata di setiap perampokan Michael juga bercerita bahwa ia mulai menggunakan senjata Dan menembak satpam yang menjaga di bank Akhirnya polisi mampu menemukan pola dari Michael Yaitu ia semakin agresif di setiap perampokannya Namun apakah ia adalah orang yang sama seperti yang ia ceritakan? Apakah ia juga merupakan seorang perampok yang mampu menjalankan perampokan sendirian? John berhasil mendapatkan kepercayaan dari Michael setelah berbicara selama berjam-jam Sekitar pukul 1.30 malam, percakapan semakin melandai dan Michael mulai mau diajak bekerja sama John pun meminta Michael untuk keluar dari gedung pada jam 3 pagi Dan menyelesaikannya dengan damai Namun tiba-tiba, Michael membuat triuh sekitar jam 3.30 pagi Dan membuat keributan lain Ia mulai memecahkan kaca jendela Dan menargetkan polisi dengan pistolnya Keith langsung menyuruh tim gawat darurat yang sudah berada di dalam gedung Untuk membawa Michael ke bawah Setelah menggerebek tempat Michael berada Tim tersebut menemukan Michael dalam keadaan tertidur Mereka pun membawa Michael tanpa ada perlawanan darinya Akhirnya setelah 12 jam siaga di TKP Pada jam 5 pagi, Michael keluar dari gedung bersama dengan kerumunan polisi lainnya Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi data lengkap Michael Serta menginterogasinya Ia memiliki nama lengkap Michael David Cernik Dan berusia 32 tahun Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan Serta memiliki pendidikan yang baik Michael juga bercerita bahwa Awalnya ia mencuri bukan untuk uangnya Tetapi hanya untuk melihat apakah ia bisa merampok dari bank Ia juga menceritakan bahwa Ia mulai mencuri dari bank Dan mulai mencuri dari pasukan bersenjata Yang membawa barang berharga Seperti uang atau perhiasan Ia merasa bahwa Ia memiliki lawan yang sepadan ketika menghadapi pasukan bersenjata Polisi pun mencari tahu kebenaran dari cerita Michael Mereka awalnya meragukan cerita Michael Karena tidak ada bukti yang mampu menunjukkan bahwa ia adalah perampoknya Meski sudah bertahun-tahun merampok Polisi selalu tidak mampu menemukan identitas perampoknya Untungnya Polisi sempat mengambil sampel darah dari salah satu lokasi perampokan Yang Michael ceritakan Sampel darah tersebut muncul ketika Michael tertembak di kakinya Bahkan ada bekas luka tembakan di kakinya Beruntung bagi polisi Bahwa DNA darah tersebut Cocok dengan DNA darah Michael Michael akhirnya terbukti bersalah Atas berbagai perampokan yang ia ceritakan Yang masih menjadi pertanyaan besar adalah Mengapa Michael tiba-tiba menyenberah Dan membuat dirinya mudah ditangkap oleh polisi Ternyata hal ini karena Michael kesal dengan Lindsay Ia merasa bahwa Ia adalah orang yang hebat Yang mampu merampok berbagai bank Dan menuai kekayaan dari pekerjaannya Tetapi Lindsay menganggapnya bukan sebagai seseorang yang hebat Tidak terima dengan tanggapan Lindsay Michael mulai geram Dan mengancam akan membunuh Lindsay Serta membunuh dirinya sendiri Tanpa melalui proses pengadilan Michael pun dihukum penjara selama 23 tahun Atas kasus perampokan dan penyanderaan Ia tidak pernah terlihat atau terdengar lagi Setelah kasus tersebut Bapak ibu Sungguh janggal apa yang menjadi pikiran Michael Ia memiliki pendidikan yang baik Bahkan berasal dari keluarga yang baik Tetapi justru memilih jalan sebagai perampok Untuk menghidupi dirinya sendiri Michael bahkan mulai menggunakan senjata di akhir karir merampoknya Sepertinya ia suka mendapatkan kekayaan instan Melalui kekerasan Seandainya Michael memiliki akal sehat Dan memilih jalan lain Tentu hal ini tidak akan terjadi Michael akan memilih pekerjaan yang lebih aman Tanpa melalui kekerasan Selain itu Michael bisa saja belajar trading forex Jika ia tidak ingin bekerja di kantor Trading forex bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja Michael bahkan tidak perlu modal yang besar untuk memulai Namun sayangnya Bukan ini yang menjadi realita Tetapi perjalanan hidup Michael Bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Jika Bapak Ibu tertarik untuk menggali kasus ini lebih detail Silahkan kunjungi channel Youtube True Crime Central Sekian cerita Lina kali ini Sampai jumpa di kasus berikutnya Terima kasih telah menonton!